Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Pramuka perkenalkan nama saya Madik Sanjilani dari pangkalan SMK Negeri 2 Kota Bogor Ambalan Teknologi 1 dan Serikandi Teknologi iya jadi disini saya mau izin untuk memperkenalkan program ambalan kami yaitu Gladi Tangkas Medan yang ke-8 tahun 2023 dan disini saya sebagai ketua pelaksana dari program tersebut mungkin dari kegiatan Gladi Tangkas Medan 8 tahun 2023 merupakan program ambalan Teknologi 1 dan Serikandi Teknologi berupa perlombaan yaitu tingkat se-bogor raya dan merupakan golongan pesertanya merupakan golongan dari permuka penggalang seperti itu harapan saya untuk program tahun ini Gladi Tangkas 98 semoga sukses dan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka saya Ahmad Burwan saya sekretaris komisi Binawasa Mansfield dan Bela Negara Sertawasan Kebangsaan hari ini saya sedang rapat persiapan terakhir untuk kegiatan Kemah Mabi yang akan dilaksanakan tanggal 29.30 September ini di Bumi Perkemahan Bangkongreang di Kemang hari ini kita persiapan menguasai wabarakat panitia berkumpul untuk memantapkan bagaimana kegiatan pelaksananya akan dilaksanakan hari Jumat Sabtu ini kegiatan Kemah Mabi ini diantaranya dalam rangka memberikan penguatan kepada para Mabi bagaimana peran Mabi agar kegiatan keperamukaan di sekolah bisa lebih baik dan kegiatan berlangsung 2 hari hari pertama diisi dengan dinamika kelompok kemudian ada talk show yang akan dihadiri oleh Kak Kuarcap kemudian dari Kak Adesarif dari Kuarda dan dari Komandan Kodim 0606 sudah kencana kemudian hari keduanya malamnya maaf itu akan dilaksanakan api unggun kemudian akan dilengkapi dengan ngobrol bareng Kak Kuarcap dengan seluruh peserta Mabi di hari keduanya akan dilaksanakan fun game beserta seluruh pengurus kuarcap yang ada demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Diki Ramadani Ketua Perimpunan Dolor Darah Indonesia Kota Bogor hari ini hari Kamis 28 September 2023 kami PDD Kota Bogor sedang menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun PDDI ke-45 untuk tingkat Kota Bogor kami menyelenggarakan kegiatan ini untuk masyarakat dalam bentuk kegiatan Zumba Fitness Bersama dan aksi Dolor Darah yang diselenggarakan untuk membantu PMI dalam penyediaan darah semoga dengan diadakannya kegiatan ini masyarakat Kota Bogor akan semakin giat untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga menjaga pola hidup dan juga pastinya mendonorkan darah untuk membantu sesama kami tunggu kehadiran Anda pada kegiatan PDD Kota Bogor di lain kesempatan dan semoga Anda selalu diberikan kesehatan yang prima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka perkenalkan saya Bahri Idayat sebagai ketua pelaksanaan Sporting Skill Jawa Barat tahun 2023 di kegiatan Sporting Skill ini kita melakukan inovasi terbaru dari gerakan pemuka muka dimana kegiatan ini kita kemas dalam bentuk sertifikasi pelatihan beserta sertifikasi kompetensi si sertifikasi ini kita melakukan pendekatan terhadap isu-isu kreativitas digital dimana sudah seharusnya pemuka hari ini berbicara tentang digitalisasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman nah kegiatan Sporting Skill ini dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai 1 Oktober tahun 2023 hari ini hari pertama kawan-kawan dari pramuka sejawa barat kita terdapat stadium general beserta pematerian-pematerian lain dimana memuatkan pelatihan yang ada dalam kegiatan Sporting Skill ini ada desain grafis ada office productivity ada foto film dan televisi ada digital marketing serta website development seperti itu jadi selama kegiatan berlangsung kawan-kawan akan menerima pelatihan selama 3 hari serta di hari terakhir kawan-kawan dari peserta ini akan melakukan pameran tugas dimana si pameran ini berupa presentasi terhadap produk-produk lokal yang dibawa oleh masing-masing pentingin cabang seperti itu baik seperti itu orang-orang terkait kegiatan Sporting Skill harapannya peserta ini juga bisa mengimplikasikan apa yang menjadi muatan-muatan atau ilmu-ilmu yang didapat pada kegiatan Sporting Skill minimal di cabangnya masing-masing sekian dari saya sebagai ketua pelaksana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kakak-kakak semua salam kak-kakak kenakan nama saya Kak Dika saya dari kontinen kota Depok dan saya saat ini mengikuti kegiatan Sport Skill yang didikan oleh IKD Jawa Barat tahun 2023 ini di day 1 ini kegiatannya masih masih umum ya kenapa masih umum karena tadi kita dikumpulkan secara bersama lalu dikasih materi yang masih secara bersama dan saat ini kita sudah dikumpulkan masing-masing yaitu ada web development ada office production dan ada desain grafis ada foto dan video dan juga ada banyak lagi jadi stay tune di kegiatan ini itu aja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kita berada di di BINASENA BINASENA nah di sini saya dengan kak Sri Budi Santoso jadi sebagai ketua panitia ujian negara kak untuk kegiatan ini tujuannya apa sih kak pertama kita membina talon-talon anggota amatil untuk tertip 1 penggunaan frekuensi radio karena frekuensi itu kan enggak kelihatan nih barang goet ya sekirakan gitu jadi kita atur biar tidak semerawat makanya kita ada wajah namanya organisasi untuk masyarakat ya terus ada dua orari sama rapi dengan ini sekarang pada hari ini ada usian orari salah satunya yang tadi itu untuk tetap penggunaan frekuensi yang kedua untuk tetap administrasi harus dan menggunakan alat komunikasi kontrol hati dari sebetulnya STNK ibadatnya ada legalitasnya ini harapannya orari itu kecepatan harus bisa lebih apa ya lebih memberikan regenerasi kepada komelinnya karena lihat aja nih yang sekarang-sekarang udah sepul-sepul udah kalau makanya gimana kita dorong organisasi rapi menorari untuk meregenerasikan ke milenia biar yang sudah di apa perlu oleh sama para senior itu bisa dilanjutkan para yang generasi juga baik teman-teman TV Pramuka cukup sampai di salam Pramuka kali ini saya Zahra Marsyapambit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pramuka selamat menikmati